oke teman-teman disini saya akan mengajari bagaimana cara membuat tali jam tangan dari bahan tali kur teman-teman bisa melihat disini saya telah sediakan bahan-bahannya beserta alatnya yaitu tali kur cap jam tangan obeng mancis dan gunting oke langsung saja kita praktek bagaimana cara membuat tali jam tangan dari bahan tali kur yuk kita mulai perhatikan ini saya teguk ini perlu masukkan ke pin ini pin jam tangan ini ya oke tarik kemudian satu lagi pin jam tangan yang satu lagi kita masukkan kemudian kita ambil lagi tali ukur yang telah kita potong secukupnya oke kita teguk membentuk seperti ini ya teman-teman ya seperti ini kita perhatikan oke seperti ini ya oke baru kita masukkan lagi di sebelahnya lagi oke kita oke warna yang merah kita masukkan di selah-selah tengah ini adalah motif warna seperti ini teman-teman coba perhatikan oke oke yang pertama sekali ya kita ambil tali sebelah kiri ini kemudian kemudian kita masukkan dari bawah kemudian kita tegukkan seperti ini perhatikan ya seperti ini ya oke tali yang paling kiri kita tegukkan dari bawah menuju ke atas begini oke ya perhatikan kemudian berikutnya tali yang satu ini kita masukkan dari bawah ya ke atas lubang yang sebelah kiri tadi ini perhatikan ya oke membentuk angka 8 ya kemudian tali berikutnya kita ambil tali yang sebelah kiri warna merah ini kita teguk dari bawah seperti yang putih tadi kemudian kita teguk kemudian kita ambil lagi tali yang satu ini ya kita masukkan dari lubang ini angkat angkat dua tali ini tadi kita masukkan nah seperti ini oke bisa dilihat begitu juga tali yang satu ini sama kita tegukkan ya kemudian tali yang satunya lagi kita masukkan dari bawah dari tali yang merah ini tadi lubang yang merah masukkan lewat kita dua tali ini baru kita masukkan ke lubang yang ini oke perhatikan oke kemudian kita perketak semasing masing yang kita tegukkan tadi kita jalinkan tadi udah kita perketak oke oke seperti ini ya oke perhatikan kita perketak setiap dari ujung-ujung tali ini kita tarik agar lebih ketat kemudian berikutnya sama seperti tadi dan seterusnya sampai nanti menurut teman-teman ukurannya sudah pas ya disitu nanti finishnya nanti di sebelah sini sebelah yang satu lagi ini juga sama oke kita coba lagi ya agar lebih hafal oke seperti biasa tali yang sebelah kiri ini dari bawah ke atas kita tegukkan membentuk huruf O kemudian seperti tali yang satu lagi kita masukkan dari tali ini tapi dari atas kebawah angkat ini baru kita masukkan dari lubang yang membentuk O ini tadi yang satu ini oke seperti ini ya nah bentuknya seperti angka 8 begitu juga yang tali merah ini sama kita dilakukan seperti tali yang ini cuma dia harus tali yang ini nanti harus masuk ke lubang yang ini nah coba kita lihat ya kita teguk kemudian kita masukkan tali yang satu ini tali yang ini kita masukkan ke lubang yang putih melewati dari bawah yang putih ini perhatikan melewati dua tali ini dari bawah ya dari bawah langsung masuk ke tarik dari lubang ini oke perhatikan ya oke nah begitu juga dengan tali yang nomor tiga ini oke yang nomor tiga kita teguk dari bawah seperti yang tadi oke ya kemudian tali yang satu lagi kita masuk pulang dari tali yang merah melewati dua tali yang putih lalu melewati melewati lubang yang satu ini yang terakhir dan begitu seterusnya nanti sampai ke bawah sampai mungkin ini tadi dua kali ini tadi sudah dua kali ya sama ini tadi satu dua mungkin bisa kita bikin sampai delapan delapan itu ukurannya biasanya ukuran normal dewasa oke langsung kita tarik kita perketatkan lagi ya kita lanjut oke oke Terima kasih. 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 Terima kasih.